Tahun 1993 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali Itu ketemu langsung, face to face Tetapi tidak bisa lihat wajahnya Cuma wajahnya penuh kemuliaan Hanya ada lubang takut di sini Nah tahun 96, 96, 97 ya Jadi kecelakaan dan saya dibawa Malekat ke surga Dan waktu itu saya melihat Roh saya dibawa Dan sebelum menghadap yang maha kuasa Saya harus masuk dulu satu ruangan Yaitu ruang maha kudus Saya sudah pernah masuk ke situ Biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli Dan saya melihat tabut perjanjian Dan malekat itu berkata Apa yang dilihat musad Tentang tempat Tentang kemah suci Adalah gambaran dari tempat itu Jadi yang aslinya itu di surga Nah sedangkan Musa Membuat contohnya itu dari sana Nah disitu saya langsung Dibawa menghadap yang maha kuasa Dan yang maha kuasa berkata Akulah aku Yahweh Yahweh Dari awal sampai akhir Itu sudah ada di sana Oh gitu Jadi itu seperti kayak Grand designnya sudah ada semua Ya Jadi gini Bahwa Waktu itu ditunjukkan Bahwa Indonesia Itu dipulihkan Tuhan 25 tahun Mulai dari krisis 98 Dan pemulihan Indonesia Itu adalah 25 tahun Yaitu tahun 2023 Setitik terang datang Setitik loh Nah tetapi sebelum Pemulihan Indonesia Akan terjadi krisis ekonomi Resesi ekonomi Oke Anginnya Akan Anginnya Akan datang 2018 Anginnya 2019 2019 Dan badainya 2020 Dan Indonesia Akan mengalami Stagnat ekonomi Ekonomi berhenti Tidak maju Tidak mundur Oke Itu bulan 6 Bulan 7 Tahun 2020 2020 Stagnat ekonomi Dan akan menuju Tahun 2023 Oke Setitik terang Datang Nah Pada waktu 2018 2019 Saya kotbahkan itu Saya ditentang Banyak orang Dikatakan Saya orang gila Halusinasi Karena Tidak ada Dasar Hukum Ekonomi Yang mendukung Tidak ada Dasar Untuk bicara Seperti itu Saya dikritik Berbagai kalangan Karena tahun Karena tahun 2019 Semakin Saya gencar Kotbah Tentang 2020 Akan terjadi Resesi Ekonomi Indonesia Stagnat Ekonomi Nah Itu Tentang Habis-habisan Karena Banyak Yang Bernubuat Tahun 2020 Tahun Berkat Tahun Mujijat Tahun Kelimpahan Saya Hanya Seorang Diri Yang berkotbah Tahun Depan 2020 Resesi Ekonomi Stagnat Ekonomi Badai Ekonomi Datang Sampai Pak Gilbert Dikritik Berbagai Hal Januari 2020 Pak Gilbert Berkata Daud Kan Kotbah 2020 Ini kan Baru Januari Awal Kita Lihat Dulu Akhir Desember 2020 Januari Februari Saya Ditentang Habis-habisan Bulan Maret Corona April Corona Dan Bulan 6 Bulan 7 Indonesia Stagnat Ekonomi PSBB Dan Di berbagai Tempat Dunia Lockdown Dan Ini Nanti Jadi Petunjuk Akan Saya Sampaikan Suatu Rahasia Penting Karena Ada Hal-hal Tertentu Yang Saya Tidak Boleh Memberitahu Ke Semua Orang Yaitu Apa Hal-hal Yang Sangat Rahasia Termasuk Tentang Kematian Saya Tuhan Kasih Tau juga Kematian Itu Jadi Sekarang Saya Udah Hanya Tinggal Menjalani Hidup Aja Dari Dari Awal Sampai Akhir Sudah Ada Nah Disitu Ditunjukkan Suatu Rahasia Yang Penting Sekali Dan Ingat Di Sorga Saya Ketemu Seseorang Saya Ketemu Dua Orang Siapa Itu Dan Itu Saya Rahasiakan Kenapa Orang itu Ada Memberitahu Sesuatu Iya Karena Dua orang Ini Belum Pernah Mengalami Kematian Oke Saya Ngerti Musa Dan Elia Iya Dua Orang Ini Belum Pernah Mengalami Kematian Musa Mengalami Kematian Oh Iya Cuma Mayatnya Tidak Ditemukan Iya Saya Ketemu Dua Orang Ini Di Sana Oke Dan Hal-hal Rahasia Diberitahu Ke Saya Nah Tapi Saya Tahu Kalau Saya Memberitahu Tentang Dua Orang Ini Yang Pernah Saya Ketemu Di Sana Akan Terjadi Pro Dan Kontra Dan Ribut Maka Lebih Baik Saya Diam Dan Rahasia Itu Tetap Dalam Hati Saya Apakah Rahasia Itu Kelak Akan Dibukakan Ke Orang Ke Kita Atau Akan Dibawa Sampai Pada Kembali Ketemu Tuhan Saya Belum Tahu Belum Dibilangin Jadi Dua Orang Ini Belum Pernah Mengalami Kematian Dan Dua Orang Ini Berdiri Di Hadapan Elohim Di Hadapan Yahweh Dan Dua Orang Inilah Yang Bertemu Saya Di Sana Dan Malekat Menjemput Saya Itulah Yang Mengenalkan Dua Orang Ini Nah Disitu Baru Tuhan Ajak Saya Ke Tempat Di Rumah Bapaku Jadi Banyak Hal-hal Rahasia Yang Saya Tidak Boleh Sampaikan Nah Makanya Tiga Tahun Sebelum Tahun 2020 Saya Sudah Siapkan Perkebunan Dulu Untuk Menghadapi Badai Ekonomi Yang Akan Datang Untuk Menghadapi Badai Ekonomi Yang Akan Datang Nah Jadi Gini Ini Masa Yang Akan Datang Yang Saya Boleh Membuka Rahasianya Bahwa Nanti Tahun 2022 Kita Semua Baru Belajar Normal 2022 Sekarang April 2021 Berarti Satu Setengah Tahun Lagi Dan Hal Ini Sudah Sekol Bahkan Tahun 2020 Waktu Itu Banyak Orang Prediksi Corona Itu November 2020 Tetapi Kan Saya Sudah Melihat Grand Design Di Sana Apa Yang Akan Terjadi Oke 2022 2022 Itu Baru Belajar Normal Kalau 2021 Ini kan Namanya New Normal Iya Nah Dan Ingat Petunjuk Rahasia Yang Berikutnya Yaitu Apa Bahwa Corona Ini Nanti Akan Bermutasi Berbagai Macem Lima Tahun Kedepan Puncaknya Corona Ini Akan Error Maksudnya Error Bagaimana Error Virusnya Jadi Error Semakin Buruk Atau Semakin Baik Error Jadi Virusnya Jadi Error 5 Sampai 10 Tahun Kedepan Menjadi Kasus Biasa Oke Jadi Seperti Virus Influenza Oke Nah Menjadi Virus Seperti Influenza Jadi Flu biasa Saja Karena Waktu Puncaknya Itu Error Oke Nah Disitu Ditunjukkan Bahwa Tetapi Zaman Itu Saya Tidak Akan Lihat 2 5 Tahun Ke Atas Di Bawah 50 Tahun Akan Ada Virus Yang Lebih Hebat Melebih Corona Nah Dan Itu Dengan Tanda Kutub Utara Kutub Selatan Meleleh Disitulah Akan Muncul Virus Virus Purbakala Dan Nanti Teroris Akan Kembangkan Dan Itu Nanti Virus Itu Nanti Yang Bisa Menghadapi Adalah Antibodi Disitu Tuhan Tunjukkan Cara Untuk Antibodi Itu Untuk Menghadapi Virus Yang Akan Datang Yaitu Cara Menghadapinya Apa Dimana Yaitu Jus Daun Seleri Seletri Kok gitu Tuhan Kasih tau Gitu Karena nanti Yang akan diserang Adalah Pernafasan Dan Pencernaan Sama Juga Tapi di Corona Ini bukan Pencernaan Kebanyakan Pernafasan Jus Daun Seleri Seleri Iya Iya Dan Apokado Apokat Oke Nah setelah itu Pisang Oke Pisang Setelah itu Jambu 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 Kalau di Bahasa Inggris Apa namanya Jambu Guava Jambu Gluto Apa Jambu Jambu Gluto Ada lagi Tapi Tuhan Memberitahu Saya Ya Daud Engkau Tidak Melihat Jaman itu Kita udah ngerti ya Ngerti di bawah 25 tahun ya Kita udah Iya Dari saat ini Saya bicara Bukan hanya Untuk generasi Sekarang Tetapi Generasi Kedepan Jadi pada Waktu saya Di surga Ya Tangannya Gini Siapa punya Tangan gitu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oke Dan dia berkata Akulah Yesua Hamasya Jadi Tuhan Yesus Menyebutkan dirinya Yesua Hamasya Begitu kata-katanya Yesua Hamasya Oh Iya Jadi bukan Yesus Kristus Bukan Yesus Tapi Yesua Hamasya Iya Terus Yesua Hamasya Iya Nah Aku telah mati Bangkit Hidup kembali Iya Langsung tangannya Gini Nah Dari kelapa tangannya ini Langsung keluar sinar Yang sangat luar biasa Iya Membentuk Seperti Kelayar lebar Oh Gitu Jadi Layar lebar itu Terbentuk dari sinar Yang keluar dari Tangan Tuhan Yesus Betul Oke Nah Begitu tangannya gini Maka semua Itu langsung Seperti layar lebar Hari-hari Yang akan terjadi Dari awal Sampai akhir Dunia ini Oke Jadi ada Akhir dunia Tetap akan ada Akhir Iya Iya Dan disitu pula Tentang awal Penciptaan Oh Padahal juga melihat Waktu awal penciptaan Iya Are you serious? Melihat Adam dan Hawa Awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu Saya hanya melihat Awal penciptaan itu Cepat sekali Zet 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 Gitu tuh Dari awal Sampai akhir Oh gitu Tetapi ini kan Tidak bisa saya Beritahu ke orang Karena dianggap Orang gila Iya Nah Disitu pula Dari awal Penciptaan Iya Nah Dan termasuk Tentang kejatuhan Lucifer Oke Jadi semua itu Saya ditunjukkan Tangannya gini Nah disitulah Saya tahu Tentang rahasia Iblis Apa itu Rahasia Iblis? Tidak bisa dikasih tahu Nah Ya Sudah saya Kodbahkan dari dulu Kenapa Iblis tidak Diampuni Oh Kenapa Iblis tidak Diampuni Iya Nah disitulah tangannya gini Hari-hari akan terbentuk Gitu Itu dari awal Sampai akhir dunia Dan Dua manusia ini Yang menemani saya Disitu Enok dengan itu Dengan Elia Ya Tapi saya Tidak mau menjawab Iya Yang jelas Dua manusia ini Tidak pernah Mengalami kematian Iya Dan mereka Bicara kepada saya Menjelaskan semuanya Nah Bicara Bicara Iya Iya Oke Saya ngerti itu Nah Jadi Dari tangan itulah Kuarsinar Membentuk Grand Design Oke Dan Awal penciptaan Oke Dan sampai akhir dunia Nah Dan disitulah Baru saya mengerti Yang disebut Jaman akhir Dan akhir jaman Oke Nah Jaman akhir itu Adalah apa Pada waktu Anak Allah Menyatakan dirinya Allah datang Kedalam dunia Yesus Datang ke dalam dunia Pertama kali Menjadi manusia Itu namanya Jaman akhir Oh Jadi 2000 tahun lalu itu Pada Natal Di Kandang Begler Itu Jaman akhir Iya Nah Yang akan Waktu kiamat Apa namanya Akhir jaman Oh gitu Akhir Akhir jaman Begitu Iya Itu bahasanya Yang diberikan oleh Tuhan Waktu itu Waktu itu saya diberikan Iya Ini kan bahasa Indonesia Jaman akhir Akhir jaman Kan Tapi waktu bahas itu Bagaimana Gimana Ngomongnya Nah Akhir jaman Itu namanya Kiamat Oke Iya Jadi Kita harus bedakan disini Antara jaman Akhir Dan akhir Jaman Betul Alkitab berkata apa Dalam kitab YOL Pada hari-hari Terakhir Betul Iya Anak-anakku Akemenubwa Anak-anak muda Akemenubwa Itu pada waktu Petrus Berkotbah Iya Dan Mengutip Ayat itu Betul Iya Waktu hari Patekosta itu kan Setelah ini Dia berdiri Dan berbicara Ada ribu orang Pertopat Itu bicara apa Pencuruan roh kudus Jaman Akhir Oke Jadi jaman Akhir itu Sudah dari 2000 tahun lalu Bukan sekarang Jaman Akhir Jaman Akhir Nah Hari-hari Terakhir Karena Saya ngertinya kan Bahasa Indonesia Oh Jadi mereka Menjelaskan Tentang bahasa Indonesia Juga Oh Asik Nah Dua manusia ini Nah Akhir jaman Sama zaman akhir Itu beda Oh gitu ya Biasa kita Itu beda Nah Kalau jaman Akhir Itu adalah Dimana Allah menjadi manusia Firman menjadi manusia Yesus Kristus Mati di salib Ya Oke Oke Kedatangan Tuhan Yang pertama Ya Nah Akhir jaman Itu Jamannya berakhir Oke Oke Itu kedatangan Tuhan yang kedua Ya Jadi Sekarang Jadi waktu itu Sudah ditampilkan Menurut Pak Pak Daud Apakah Corona Covid ini Itu adalah Kan saat ini kan Dibilang bahwa Gara-gara itu Orang harus pakai vaksin Dan vaksin itu Membuat orang Pakai tanda 66 Sehingga mereka Pakai tandanya Antikris Kalau Pak Tony sendiri Pak Daud sendiri Akan divaksin atau tidak? Tidak Gitu Oke Kenapa Pak Daud? Saya mau Tahu karena Yang bisa menghadapi Antibody Oh Jadi pakai Antibody Tantung Jadi Divaksin atau tidak Itu tidak ada masalah Ini tidak ada hubungan Dengan antikris Tapi tidak ada hubungan Antikris ya Vaksinnya tidak ada Ya Tidak ada Karena apa Antikris itu Dari dulu sudah muncul Di mana-mana Tapi antikris yang sebenarnya Kan belum muncul Yang sekarang yang kecil-kecil Jadi gini loh Bagi sodara yang Divaksin Tidak usah ribut Ya sodara yang Tidak divaksin Tidak usah ribut juga Karena gini Lima tahun ke depan Semua akan terkena Terpapan Hanya menunggu waktu Nah Semua akan terpapan Tapi masalahnya Siapa yang punya Antibody Yang itu Yang bertahan Seperti Anak darah Semuanya juga harus Ini mau masuk Tapi yang mempunyai Cadangan minyak Yang bisa masuk Kedalam Parti Jadi gini Ya Saya selama ini Belum pernah cerita Langsung ke Orang lain Tentang Dua orang yang Pernah ketemu saya Di sana Oh gitu Oh tidak pernah cerita ini Karena apa Karena kalau Saya bicara ini Saya akan Ditentang Habis-habisan Dianggap Lebih gila lagi Oke Tetapi saya Membuatkan Membuatkan Gubuk Dan Saya sampai saat ini Baru mau mencari Orang Untuk melukis Dua wajah Orang itu Oh begitu Saya bisa duga Nggak Saya menduga Yang satunya Botak Yang jelas Saya baru mencari Seorang pelukis Untuk melukis Dua orang ini Oh gitu Karena wajahnya Sampai sekarang Tidak bisa Saya lupakan Wah biasa ya Dan mereka Yang menerangkan Hal-hal yang Sangat Rahasia So mereka Mereka banyak Mengerti Rahasia-rahasia Alam semesta ini Iya Karena Saya tidak Mau ucapkan Ini Karena kalau Saya ucapkan Ini Uang dulu aja Saya dianggap Gila Ini lebih Gila lagi Dan ingat Saya Bukan Nabi Saya Bukan Nabi Saya Hanya Penyampai Pesan Saya hanya Messenger saja Nah Jadi Tidak usah Ribut tentang Anti-Gris Nah Karena apa Kalau tidak Mau kena Corona Itu mudah Bagaimana Tinggal di hutan Tidak Ketemu orang Itu Itu kan Tidak mungkin Jadi Tarsan Jadi Tarsan Cari hutan Yang tidak ada orang Sekarang susah Dimana-mana Ada orang Karena Selama Kumpul-kumpul Selama Ketemu-temu Kongkok-kongkok Pasti Tinggal Nunggu waktu Iya Makanya Makanya Harus ada Vaksin Pak Pak Daud Iya Nah Kalau saya Siap Melewati Seleksi Alam Adu Sakti Begitu Sampai saat ini Pak Daud Di jauhkan Tuhan Tidak terkena Soal saat ini Kita tidak tahu Karena saya Tidak pernah Swap Jadi tidak bisa Ngomong Karena Anda Bukti Kan Orang Kita kan Tidak tahu Kalau rapid test Pernah Waktu Ini gigi Tapi negatif Nah Tetapi Kalau pernah Kena atau tidak Saya tidak tahu Tapi yang jelas Saat ini Saya hanya menunggu Hari Tuhan Menjemput saya Oh gitu Tuhan sudah Kasih tahu Dalam jangka Berapa waktu Gitu ya Umurnya Saya tidak Dikasih tahu Oke Tetapi Hanya diberitahu Bahwa Saya akan punya Anak Perempuan Dan sudah terjadi Istri ini Sudah terjadi Dan Engkau akan Dikenal Keempat Penjuru Mata Angin Di Indonesia Sudah terjadi Saya akan Gemuk Nah ini Perutnya buncit Sudah terjadi Kalau itu Tidak Luar biasa Gemuk itu Semua orang gemuk Saya juga gemuk Padahal Tidak Bukan Tanda yang ini Apakah Padahal Takkan bisa Melihat Sempat melihat Anaknya menikah Tanda itu Yang merupakan Tanda juga Itu Saya tidak Dikasih tahu Tapi yang jelas Saya menunggu Pengganti saya Jadi seperti Elia dan Elisa Ada yang Mendapat Jumlahnya Karena nanti Waktunya tiba Akan ada Seorang anak muda Yang akan Memegang Tongkat Istafet Oke Dan akan Dipakai Tuhan Lebih hebat Melebih saya Oh gitu Kita ketemu Atau belum Tenang aja Mas Tuhan lagi Persiapkan ya Iya Oke Nah Jadi Begitu ini Sudah Saya berikan Baru saya Dipanggil Tuhan Oh Jadi ada Tongkat Istafet Yang harus saya serahkan Urapannya Elia Ke Elisa Apakah akan Doppel Saya tidak tahu Tidak tahu juga Oh Ya itu Tanda Tanda Kematian saya itu Dan dia akan Datang Pada waktunya Tiba Untuk Saya serahkan Jadi saat itu Wasa Roh Kudus Yang ada Dalam diri saya Pindah ke dia Baru saya meninggal Betul Nah Sekarang Kita akan Saya akan Tanya Ini sedikit Ini Yang Agak sedikit Di luar itu Jadi Sekarang Yang menurut Pak Daud Sekarang Apa yang menjadi Consum Yang paling besar Apa yang menjadi Apa yang Hal yang besar Yang harus Orang-orang tahu Tuhan Apa yang Mau kita tahu Sebenarnya Waktu Sekol bahkan itu 2019 Supaya Semua Berkebun Berkebun Oh itu Karena itu Pesan Tuhan Karena apa Supaya orang Ada kesibukan Tidak Stress Bisa di rumah Sendiri ya Tidak bisa Tidak bisa Kemal Tidak bisa Mumpung Terus Bisa Mumpung Saya sudah Nakebiosko Sudah Satu setengah Tahun Tidak bisa Nonton Tutup Semua Jadi itu Saya sudah Nyampaikan Pesan Tuhan Itu Tentang Kebun Itu 2019 Kebunnya Spesifik Tidak Kebunnya Itu adalah Sayur-sayuran Buah-buahan Oh gitu Dibilang itu Karena Tetapi Kalau Punya Tanah Sendiri Luas Itu Kebun Jangka Panjang Kayak Apokado Durian Nah Itu Tapi Kalau Yang Tanahnya Kecil Atau Tinggal Di Kos Kontra Ya Polybag Sayur-sayuran Buah-buahan Gitu Nanam Tomat Tapi Untuk Apa Supaya Ada Kegiatan Tidak Sepres Kalau Saya Lain Jadi Di kitab Wahyu Kan Dimension Orang Tidak Akan Berjual Ini Tapi Pakai Emas Jadi Sepuluh Tahun Lalu Karena Berdasarkan Kitab Wahyu Itu Saya Beli Mas Tidak Banyak Tapi Saya Simpan Karena Katanya Emas Yang Palu Kalau Ada Apa Gitu Karena Gini Kalau Tentang Emas Sudah Saya Kodbahkan Tahun 2014 Oh Sudah Itu Saya Berkata Supaya Nyimpan Tanah Dan Emas Itu 2014 Sudah Saya Kodbahkan Karena Nanti Indonesia Akan Mengalami Inflasi Dan Bulan April Tepatnya Tahun 2021 Akan Terjadi Deflasi Inflasi Bertemu April 2021 Sekarang Iya Yaitu Apa Daya Beli Masyarakat Turun Harga Naik Tapi Siapa Yang Beli Iya 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 Itu Sudah Saya Kodbahkan 2020 Walaupun Itu Di Grand Design Di Atas Tapi Saya Semoga Tidak Terjadi Semoga Kita Bisa Keluar Dari Krisis Ini Itu Untuk Indonesia Oh Gitu Untuk Indonesia Jadi Kalau Untuk Amerika Belum Dapat Petunjuk Saya Vaksin Selesai Ini Pesan Ini Untuk Indonesia Bukan Amerika Vaksin Selesai Di Indonesia Tidak Mungkin Tiga Bulan Satu Tahun Iya Iya Kayaknya Gitu Betul Satu Tahun Indonesia Beda Dengan Amerika Uang Dolar Sama Rupiah Juga Beda Iya Bicara Ini Bukan Untuk Amerika Tapi Indonesia Jadi Indonesia Itu Belajar Normal Itu Tahun 2022 Coba Bisa Nggak Indonesia Vaksin 6 Bulan Selesai Nggak 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 Di Amerika Sudah Ada Army Semua Turun Tangan Hari Ini Saat Ini 3 Juta Orang Di Vaksin Setiap Hari Di Amerika Setiap Hari 3 Juta Orang Di Amerika Kita Indonesia Masih Belum Vaksin Belum Ada Ada Keterlambatan Apa Semua Dan Jumlah Kuantiti Juga Belum Tentu Ini Cukup Indonesia Maksudnya Indonesia Jadi Pesan Tuhan Ini Bukan Untuk Amerika Grand Designnya Itu Untuk Indonesia Apakah Dari Semua Ini Kayaknya Gloomy Seperti Mendung Terus Kayaknya Hati Kita Jadi Dingin Ada Pengharapan Yang Bisa Pak Daud Ceritakan Seperti Gospel Artinya Good News Berita Yang Baik Berita Baiknya Pada Waktu Saya Di Surga Tuhan Beritahu Saya Aku Akan Memelihara Umaku Di Tengah Tengah Kesusahan Amin Dan Dan Yang Yang Kedua Tuhan Beritahu Saya Satu Hal Pergunakan Hidupmu Sebaik Baiknya Karena Nanti Waktunya Tiba Aku Yang Menjemput Mu Sendiri Itu Khusus Untuk Daud Ya Nah Tapi Untuk Umat Tuhan Bahwa Tuhan Memelihara Kita Di Tengah Tengah Kesusahan Jadi Nyimpen Apa Lebih Baik Pertama Adalah Tanah Kedua Adalah Emas Kalau Emas Tanah Dan Emas Sudah Saya Kodbakan 2014 Itu Rekaman Videonya Banyak Di gereja Gereja Tapi Untuk Beli Mas Sekarang Harganya Sudah Mahal Memang Jadi Itu Memang Betul Cuma Selama Ini Seluruh Penciptaan Cuma Dua Orang Ini Yang Tidak Menyinggal Apa Tidak Ada Orang Lain Lagi Seperti Itu Yang Tidak Pernah Mengalami Kematian Hanya Dua Orang Ini Dan Dua Orang Inilah Saksi Dari Semua Yang Ada Di Muka Bumi Wow Itu Ya Saksi Dan Dua Orang Inilah Yang Akan Turun Ke Bumi Sebagai Dua Saksi Elohim Dan Mereka Juga Memberitahu Saya Bahwa Mereka Akan Turun Ke Bumi Oh Mereka Bilang Itu Untuk Bersaksi Tentang Apa Yeshua Hamasyah Mereka Akan Turun Dan Bersaksi Tentang Yeshua Hamasyah Dan Mengenai Hujan Selama Tiga Tahun Dan Merubah Air Menjadi Darah Ya Kan Dikita Wah Iya Dan Dua Orang Ini Saya Sudah Ketemu Mereka Mukanya Tua Apa Mudah Apa Umur 40 50 Bagaimana Mukanya Wajahnya Wajahnya Tetap Sama Seperti Waktu Mereka Diangkat Ke Surga Oh Umur Berapa Sekitar Itu 40 80 20 20 40 Saya Lihat Mereka Itu Kalau Yang Satunya Tua Tua Oke Yang Kedua Itu Masih Gagal Tugas Mereka Di Surga Itu Bikin Apa Selama Ini Mereka Tidak Tau Saya Tidak Tau Tapi Waktu Itu Muncul Untuk Menceritakan Hal Itu Pada Iya Padahal Ketemu Rasul-rasul Murid-murid Yesus Yang lain Tidak Tidak Cuma Dua Orang Itu Jadi Rupanya Memang Kedua Orang Ini Mempunyai Tugas Yang Sangat Spesial Selalu Masuk Di Dalam Rencana Tuhan Iva Di Dalam Kitab Kayu Ceritakan Bahwa Dua Orang Ini Akan Turun Ke Dalam Dunia Dan Menghentikan Hujan Tiga Tahun Wow Menghentikan Hujan Tiga Tahun Di Dunia Jadi Dua orang Inilah Yang Beritahu Saya Jadi Waktu Tuhan Bicara Tangannya Gini Dua orang Inilah Yang Menjelaskan Tetapi Ada Suatu Hal-hal Yang Rahasia Yang Saya Tidak Boleh Memberitahu Termasuk Pak Gilbert Pun Saya Tidak Mau Memberitahu Baru Sekali Ini Saya Buka Rahasianya Karena Saya Nanti Lebih Parah Dianggap Lebih Gila Lagi Kalau Kalau Saya 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 Percaya Sebab Saya Melihat Bahwa Kedua Orang Ini Mempunyai Posisi Yang Sangat Spesial Event Mereka Berdua Ketemu Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Mati Di Atas Gunung Dan Dia Akan Turun Setelah Itu Jadi Saya Rasa Beliau Mereka Berduanya Memang Selalu Ada Di Dalam Sekuen Apa Yang Terjadi Di Dunia Saya Percaya Kalau Jadi Jadi Saya Baru Mencari Pelukis Untuk Melukiskan Wajah Dua Orang Ini Yang Satu Sangat Tua Yang Kedua Gagah Dan Mereka Wujudnya Tetap Sama Seperti Waktu Mereka Diangkat Pakai Tut Ada Tut Kepalanya Atau Kepalanya Tunggu Saya Lihat Rambut Mereka Bersinar Bercahaya Dua 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 Iya Tapi Mukanya Bersih Dan Mereka Bicara Dalam Suatu Bahasa Iya Dan Itu Adalah Bahasa Surga Iya So Oke Jadi Ada Beberapa Poin Yang Saya Bisa Catat Untuk Kita Share Teman Teman Tentu Kita Punya Discussion Ini Ada Yang Akan Terima Tapi Tentu Juga Ada Yang Tidak Terima Kita Kita Mati Pendapat Orang Orang Berhak Untuk Tapi Tetap Tapi Juga Yang Tidak Ada Salahnya Kita Berjaga Jaga Untuk Makan Seperti Daun Saleri Pisang Apokat Apa Saleri Pisang Apokat Seperti Kata Pak Daud Saat Ini Di Amerika Kita Saya Pakai Jus Saleri Memang Untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Karena Saya Tekanan Darah Tinggi So It's a good It's a healthy One Pisang Itu Bagus Untuk Untuk Jantung Karena Mengandung Potasium Yang Bagus Juga Dan Apokat Memang Itu Bagus Untuk Saya Karena Apokat Itu Adalah Feti Lemak Yang Baik Itu Untuk Kolesterol Dan Kebetulan Ketiga-Tinganya Saya Terlalu Kaya Dengan Itu Saya Ada Kolesterol Ada Diabetes Ada Darah Tinggi Jadi Tiga-Tinganya Berfungsi Untuk Saya Satu Untuk Seleri Satu Untuk Kolesterol Untuk Apokat Dan Darah Tinggi Dan Feti Liver Saya Dengar Saya Harus Disuruh Makan Apokat So I Think It's a good Thing Kayaknya Tiga Penyakit Ini Menjadi Raja Di Amerika Satu Jadi Banyak Sekali Di Amerika Ini Orang Kena Diabetes Darah Tinggi Katanya Orang Penyakit Orang Kaya Negara Makmur Itu Penyakitnya Itu Darah Tinggi Kolesterol Diabetes Dan Tiga Ini Itu Memang Merupakan Fruit Yang Dianjurkan Oleh Tertar Kita Untuk Menghadapi Itu Adalah Dengan Antibody Vitamin D Matahari Jadi Saya Sendiri Akan Melewati Ini Semua Ya Ditanya Padahal Vaksin Tidak Terus Serang Tidak Kenapa Saya Menghadapi Adu Sakti Ya Tapi Yang Kalah Mati Yang Menang Hidup Jadi Silahkan Kalau Yang Vaksin Silahkan Ya Betul Jadi Tidak Usah Diributkan Ya Amin Saya Sendiri Hanya Menanti Waktu Memberikan Tongkat Estafet Tunggu Untuk Ini Seperti Dia Memberikan Pada Elisa Oke Terima kasih Pak Daud Untuk Waktunya Sudah Ini Kita Doa Ya Lain kali Kita Tidak Tidak